Bangau Sakti Jilid 18. Dia tidak akan merasa puas jika dia tidak memperoleh kura sakti itu, tetapi dia hanya mengetahui kalau merampok peta yang berharga itu, dia tak akan dapat membaca peta itu, dia pasti akan datang kembali untuk mencari kura sakti itu. Aku dan saudara angkatku tentu tak dapat melawan dia dan orang-orangnya, oleh karena itu aku. Tanda petik. Kau menghendaki aku membantu kalian merintangi Soe Peng Hai dan orang-orangnya mencari Ban Lian Hwe Kwe Ipek Yun Hui memotong. Si Tian Hou mengawasi Pek Yun Hui, lalu berkata, Soe Peng Mu telah menderita luka parah, dan aku yakin hanya Ban Lian Hwe Kwe Iyang dapat menyembuhkan dia. Ya, di dalam dunia ini hanya Ban Lian Hwe Kwe Iyang dapat menyembuhkan Soe Peng Mu. Tanda petik. Tetapi Soe Peng Ku sudah payah sekali, dia tak dapat menahan sakit terlampau iama. Kata Pek Yun Hui, yang sudah mulai ketarik mendengar bahwa Ban Lian Hwe Kwe Iyang itu dapat menyembuhkan B.E. Kun Bu. Sambil tersenyum Tikian Suseng berkata, Tadah waktu permulaan musim bunga ini, Kura Sakti itu akan keluar dari tempat berlindungnya setelah dia tidur nyenyak selama musim dingin, di dalam beberapa hari ini Kura Sakti itu akan keluar cuma aku tak mengetahui hari apa ia akan keluar jika Soe Peng Mu dapat bertahan setengah bulan lagi, aku yakin dia. Tanda petik. Pek Yun Hui geleng-geleng kepalanya dan berkata, Soe Peng Ku tak dapat bertahan sampai setengah bulan, dia hanya dapat bertahan paling lama 10 hari. Tanda petik. Tetapi dalam jangka waktu 10 hari, kita mempunyai harapan akan berhasil menangkap Ban Lian Hwe Kwe Iyang itu. Tanda petik. Kata Tikian Suseng, dan Sumoimu harus turut perintahku selama 10 hari itu? Apa menanya Pek Yun Hui? Sumoimu harus mentaati perintahku di dalam jangka waktu 10 hari, dia tak boleh berbuat sesukanya, si Tian Hui menegaskan. Dengan hasrat menolong jiwanya B.E. Kun Bu. Pek Yun Hui terpaksa menjawab, baik. Lekas lepaskan Suhengku. Tapi jika aku lepas, kau dapat juga melupakan janji, dan membunuh aku kata si Tian Hou dengan perasaan curiga. Hektometer kata Pek Yun Hui. Perkataan atau janjiku pasti dipenuhkan. Kau jangan khawatir, dan jangan anggap orang. Tanda seru Ain seperti kau sendiri. Setelah mendapat kepastian itu, barulah si Tian Hou lepaskan cengkeramannya pada bajunya B.E. Kun Bu, dan sambil tersenyum ia pun turun dari tempat tidur itu, Pek Yun Hui segera menghampiri B.E. Kun Bu. Sebetulnya ia ingin memeluknya, akan tetapi di hadapan banyak orang, terutama di hadapannya Li Cheng Lon, ia merasa canggung jika ia berbuat demikian. Hanya tampak mukanya menjadi merah. Ia memandang lagi si Tian Hou yang rupanya masih merasa curiga terhadap ia. Apakah kau masih merasa curiga terhadap janjiku? Tanyanya kepada si Tian Hou. Ti Kian Su Seng mengangguk dan menjawab, aku minta kau bersumpah, aku baru mau perayai. Pek Yun Hui terpaksa bersumpah bahwa di dalam jangka waktu 10 hari ia harus mendengar perintah. Lalu sambil tersenyum si Tian Hou berkata, Su Hengmu betul-betul sukar dibikin sembuh oleh obat biasa, Jika kita berhasil menangkap banlian HWE KWI, Su Hengmu tentu tertosat tuong. Tadi aku telah mengatakan bahwa aku akan memberi hadiah, aku akan memenuhi janji itu. Tanda petik. Aku tidak menghiraukan hadiah itu, aku telah berjanji mendengar perintahmu dalam jangka waktu 10 hari. Dan janji itu adalah membantu kau menolak musuh, tentang mencari mustika, aku tidak akan turut campur, kata Pek Yun Hui. Lalu ia menghampiri tempat tidur. Betul kata Ti Kian Su Seng, urusan mencari mustika, kami tak akan minta bantuan Syo Chia silahkan kalian duduk, dan aku segera datang kembali dengan santapan dan arak yang harum. Lalu ia mengangkat kedua tangannya memberi hormat dan keluar dari kamar goa itu. Ketika ia melihat Sam Esou Loh Si Ia berkata, Ban Lian Hwe KWI itu bukan saja dapat menyembuhkan rupa-rupa penyakit, tetapi juga dapat memulihkan muka Pank Xiu Chia. Kau jangan khawatir di dalam 10 hari aku tak akan berbuat sesuatu terhadap kau. Tetapi setelah lewat 10 hari, urusannya akan lain lagi jawab Pank Xiu Ye. Ha! 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 Si Tian Hou tertawa, mungkin tidak sampai 10 hari. Bila kita berhasil menangkap Ban Lian Hwe KWI, mukamu yang cantik jelita tentu pulih kemba Ii. Tanda petik. Hektometer geram Pank Xiu Ye, aku akan menuntut bukti, setiah Ban Lian Hwe KWI itu kau tangkap, kita baru membuat perhitungan. Si Tian Hou tidak hendak berbantahan lagi, bersama-sama Ciu Kong Liang Ia berlalu dari goa batu itu. Pank Xiu Ye menunggu di luar goa dengan sabar. Pank Xiu Ye menegur Hei. Mengapa kau masih juga belum berlalu dari sini? Apa maksudmu tetap berdiri di luar? Si wanita jelek itu menghela nafas, lalu menjawabnya, Tiki An Su Seng itu seorang yang pintar busuk. Aku khawatir dia menipu kau lagi. Pank Xiu Ye menjadi sedikit khawatir dan ia menanya, jebakan apa lagi yang dia akan pasang? Pank Xiu Ye bertindak masuk, ia meneliti keadaan di sekitar goa itu, lalu ia berkata, santapan dan arak yang ia sediakan, lebih baik kita jangan makan dan minum, tetapi kita sangat lapar. Kata Li Cheng Lon, jangan khawatir. Mati kelaparan di daerah ini masih banyak tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang yang dapat dimakan, kata Pank Xiu Ye. Sebetulnya Pek Yun Hui tidak menghendaki Pank Xiu Ye berada di dalam kamar goa itu, tetapi mengingat keadaannya B.E. Kun Bu yang perlu ditolong dengan membebaskan delapan urat-urat syarafnya yang penting, ia batalkan maksudnya mengusir Pank Xiu Ye. Tiap-tiap kali membebaskan delapan urat-urat syaratnya B.E. Kun Bu, Pek Yun Hui harus menggunakan tenaga dalamnya, dan setelah itu ia harus beristirahat selama 3 jam untuk memulihkan tenaganya. Li Cheng Lon masih hijau dan tak dapat melawan mereka, meskipun Sam Esou Lo Si belum kelihatan watak sejatinya, tetapi dia adalah seorang wanita, dan dalam keadaan yang mendesak itu, Pek Yun Hui pikir lebih baik berkoncu dengan dia untuk menghadapi Tikian Suseng yang banyak tipu muslihalnya. Maka ia berkata kepada Pank Xiu Ye, apa yang kau telah beritahukan kepadaku ketika kita berada di atas pohon cemara semuanya betul si Tian Hou adalah seorang yang sopan luarnya tetapi kejam hatinya. Hektometer jawab Sam Esou Lo Si, dan tipu muslihatnya banyak, jika dia tak memerlukan bantuanmu untuk melawan musuhnya, mungkin kalian sudah ada yang binasa. Jika aku tidak memikir keselamatan Su Hengmu, dia sudah menjadi mayat kata Pek Yun Hui kepada Li Cheng Lon sambil menjotoskan tinjunya keluar dengan gemasnya. Pank Xiu Ye tersenyum, dan meneruskan, hi, hi, hi. Tetapi akhirnya si Tian Hou yang menang juga. Dengan ilmu silatmu yang tinggi, kau masih dapat dikendalikan olehnya, dan kau harus taati perintahnya selama 10 hari Syochia. Banyak hal dapat terjadi di dalam jangka waktu 10 hari yang akan datang. Dalam ilmu silat, aku mengakui aku kalah, tetapi tentang pengalaman, aku yakin aku lebih hunggul daripadamu. Tentang ini aku dapat buktikan dengan kira kau menghadapi Tikian Su Heng, tetapi jika kau peraya, aku. Tanda petik. Ia berhenti sejenak untuk memperhatikan sikapnya Pek Yun Hui, lalu meneruskan, sekarang kita harus membuang perasaan bermusuhan antara kita, dan kita harus berserikat menghadapi dia dan saudara angkatnya. Pek Yun Hui tersenyum dan menanyai apa yang kau curigai? Kita orang perempuan selalu kalah cerdik daripada iaki-laki. Tanda petik. Kita dapat atur kira begini, Pang Siu Wei menjelaskan, sebelumnya banlian HWEKWI itu tertangkap, mereka tentu akan mentaati janjinya, tetapi setelah mereka memperoleh kura sakti itu, aku khawatir mereka akan melupakan janji-janji atau sumpah-sumpahnya. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan sudah ia. Aku hendak pergi mencari makanan untuk kalian, lalu ia loncat keluar dari goa itu entah kemana. Setelah Pek Yun Hui melihat Pang Siu Wei loncat keluar dari goa, ia ingin mebebaskan urat-urat syaratnya Beekun Bu, tetapi ia ingat akan bangaunya yang sudah lama ia tidak lihat, ia berkata kepada Li Cheng Lon Lon Moi, kau jagai bu koko, aku pergi mencari bangauku. Lalu ia jalan keluar dari goa itu. Sambil berdiri di mulut goa ia bersiul, dan siulan yang nyaring itu terdengar jelas di malam yang sunyi senyap itu. Tetapi setelah ia menunggu sekian lama, tidak juga ia mendengar atau melihat bangaunya. Ia menjadi cemas, dengan ilmu lengkong haitsu atau melayang di angkasa ia meloncat ke atas bukit yang tinggi, di atas bukit itu ia bersiul lagi, dengan terbawa angin siulan itu dapat terdengar 10 li jauhnya, tetapi bangaunya masih juga tidak menampakkan diri hal yang demikian belum pernah terjadi maka ia menjadi khawatir sekali. Bangau sakti itu sangat tajam pendengarannya dan pengelihatannya, bila mendengar siulannya Beekun Hui, dia segera terbang menghampiri Beekun Hui menjadi sedih, dan air matanya mengucur. Ia terkejut ketika mendengar suara tindakan kaki di belakangnya, ia sekair matanya dan menoleh ke belakang ia melihat Sam Esou Lo Si sedang memanggut seekor anak menjangan tengah mendatangi. Beekun Hui berlagak gembira, akan tetapi Sam Esou Lo Si tak dapat diabui ia menarik napas panjang dan berkata, Meskipun Su Heng Mu menderita luka berat, akan tetapi dia masih dapat ditolong. Tikian Su Seng meskipun jahat, akan tetapi dia terpelajar jika diakkatakan bahwa Ban Lian Hwe Kwei dapat menyembuhkan Su Heng Mu, dia mengetahui itu dengan penuh keyakinan kini kau harus menjaga diri untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang. Mendengar nasihat yang luhur itu, Beekun Hui berpikir, nasihat perempuan ini harus aku perhatikan. Beekun Bu sedang menderita, Li Cheng Lon masih hijau, nasib mereka di dalam tanganku, aku harus berbesar hati dan berusaha menolong mereka, dan aku harus waspada, meskipun Bang Maunya tidak kembali ia memaksakan diri melupakan hal itu. Jika Ban Lian Hwe Kwei betul-betul mujijat, aku juga tentu membantu kau memulihkan wajahmu seperti sedia kalah jawabnya. Seperti orang yang sedang mengenangkan peristiwa yang lampau, Pang Siu Wai berkata, selama 20 tahun aku telah biasa membawa muka yang jelek ini, meskipun aku gagal memulihkan wajahku seperti dulu, Aku tidak pikir lagi, hanya aku harus membalas dendamku terhadap orang yang merusaki mukaku ini. Aku hanya harap Siu Chia membantu aku. Satu lawan satu, aku yakin aku dapat melawan si Tian Hou, dengan pasir beracun dan anak panah beracunku, aku lebih hunggul daripada dia. Tetapi jika saudara angkatnya Chiu Kong Li yang membantu aku tak dapat melawan mereka, Jika, permintaanku ialah, jika Chiu Kong Li yang membantu dia, kau juga membantu aku. Hal yang demikian itu sudah lazim di kalangan Buen, ialah satu lawan satu jika membalas dendam, hanya di dalam 10 hari ini aku tak dapat membantu kau, karena aku harus menuruti perintahnya. Pang Siu Wai mengangguk, lalu berkata, Betul, aku telah bisa menunggu selama 20 tahun, apalagi hanya menunggu 10 hari, kita lihat saja jalannya urusan ini. Oh ya, Siu Chia dan Sumo Yimu mungkin sudah lapar sekali, aku telah memperoleh menjangan kecil ini, ayo kita panggang untuk dimakan bersama-sama. Lalu mereka menggunakan ilmu meringankan tubuh turun dari atas bukti itu, setelah Pang Siu Wai mengumpulkan kayu bakar, mereka lalu menunggang menjangan kecil itu dan dimakannya sekenyang-kenyangnya. Tidak lama kemudian si Tian Hou juga membawa santapan dan arak. Ketika ia melihat Pek Yun Hui dan Li Cheng Lon telah makan menjangan panggang, ia segera merasa bahwa ia tetap masih dicurigai ia taruh makanan dan arak itu, dan berlalu tanpa bicara. Seterusnya Ti Kian Su Seng membawa santapan dan arak pada waktu-waktu makan yakni sehari tiga kali. Akan tetapi di dalam tiga hari, tiap-tiap kali ia membawa makanan dan arak, ternyata Pek Yun Hui dan Li Cheng Lon sudah makan, dan mereka tidak pernah menanya apa-apa kepadanya. Pang Siu Wai yang juga berdiam di dalam kamar goa itu tidak sudah makan atau minum barang-barang yang ia bawa, namun, ia membawa santapan dan arak sebagaimana layaknya. Selama tiga hari itu, Pek Yun Hui telah membebaskan durat-turat syarafnya B.E. Kun Bu dua kali, lukanya agak merda, akan tetapi belum lagi sadarkan diri. Untuk menolong secara demikian, Pek Yun Hui telah menghamburkan banyak tenaga dan menjadi agak kurusan. Pada hari keempat, ketika Pek Yun Hui sedang membebaskan durat-turat syaratnya B.E. Kun Bu, tiba-tiba si Tian Hou masuk ke dalam kamar goa semalam aku telah menjumpai jejaknya Ban Lian H.W.E. K.W.I. Oleh karena itu, aku datang ke sini untuk memberitahukan. Pek Yun Hui berhenti membebaskan durat-turat syarafnya B.E. Kun Bu, ia bangun dan menegur si Tian Hou, jikakah sudah melihat jejaknya, mengapa kau tidak berusaha menangkapnya? Bukan saja orang-orangnya partai silat Tian Li Yong, tetapi juga, menurut penyelidikanku di dalam beberapa hari ini, aku telah lihat para jago-jago silat dari kesembilan partai silat yang tersohor pada dewasa ini. Pek Yun Hui mendesak, aku harus mendengar perintahmu dalam sepuluh hari ini, ayo, katakanlah, apa yang aku harus lakukan. Si Tian Hou mengawasi B.E. Kun Bu yang masih berbaring tak berdaya di tempat tidur, ia menarik nafas sebelum menjawab, kura sakti banlian H.E. K.W.I. itu bukan saja besar fakadahnya bagi Ki, A, tetapi lebih besar manfaatnya bagi Su Heng Mu itu ia menunjuk ke arah B.E. Kun Bu. Pek Yun Hui tidak sabar lagi, ia mendesak, ayo, katakanlah apa yang harus kulakukan. Harap kau jangan membuang waktu mengatakan ini dan itu. Si Tian Hou tetap tenang. Ia berkata, Su Heng Mu menderita sakit yang berat jika kita gagal pendapatku, setelah aku menyelidiki di dalam beberapa hari ini, sudah banyak. Jago-jago silat dari kalangan bulim yang datang ke puncak Ngo Hou Leng ini, partai silat Tian Leong yang telah memperoleh peta tentang letaknya banlian H.E. K.W.I. itu, tentu akan mencari menurut petunjuk peta itu. Dan mungkin mereka menggambarnya, aku telah khawatir bahwa peta itu dapat dicuri atau dirampas orang lain, maka banyak tempat-tempat yang penting aku tandai dengan kode-kode yang aku sendiri mengerti. Kode-kode itu tak mudah dimengerti oleh mereka, namun, kita harus mendahului. Mereka pergi menangkap kura sakti itu, ke satu, demi kepentingan atau jiwanya Su Heng Mu, Kedua, demi memulihkan wajah yang cantik dari Pang Sio Chia. Dengan berkumpulnya banyak jago-jago silat di puncak Ngo Hou Leng ini, sebelum kita bertindak, kita harus mempunyai rencana yang baik. Justru untuk merundingkan rencana ini, aku segera datang ke sini. Sam S.O. Loh Si menanyai kau ingin merundingkan rencana apa? Tik Yan Su Seng mengawasi Pek Yun Hui, lalu mengawasi Pang Sion Wiyie, setelah itu ia melanjutkan di dalam beberapa hari ini, aku telah melihat jejaknya Ban Lian Hwe Kwe itu tiga kali, menurut pengalamanku selama tujuh belas tahun ini, tiap-tiap kali kura sakti itu keluar, dia akan terus-menerus keluar selama tujuh hari, dan itu terjadi hanya setahun sekali, dan dia keluar kebanyakan di bulan-bulan lima, enam atau tujuh. Aku heran mengapa dia keluar di bulan tiga pada tahun ini, sebetulnya aku ingin memaksa dia keluar dengan mengepulkan asap, dan siasat ini aku ingin lakukan, hal ini aku tidak rundingkan bersama saudara angkatku, Ciu Kong Liang, agar kita lakukan malam ini saja, segala sesuatu yang diperlukan aku telah siapkan, cuma bila mana kita lakukan siasat kita ini, orang yang berada di daerah ini mungkin akan mendapat tahu karena kepulnya asap itu, aku datang ke sini perlunya untuk menanya kalian, kira kita melawan para jago-jago silat yang telah berkumpul di daerah ini jika kita diserang. Apakah betul Ban Lian Hwe Kwe dapat menyembuhkan suhengku menanya Pek Yun Hui, suaranya agak keras. Tanganlah kau bersangsi lagi, jawab si Tian Hou, meskipun suhengmu menderita sepuluh kali lebih hebat, aku jamin dia pasti akan sembuh, jika tidak potong kepalaku ini. Pek Yun Hui menoleh ke arah B.E. Kumbu dan ia berseru, asal Ban Lian Hwe Kwe dapat menyembuhkan suhengku, aku pasti membantu dengan sekuat tenaga melawan mereka semua. Aku hanya khawatir mereka menyerang kita dari banyak jurusan sehingga kita sukar menggempurnya. Tentang itu aku pun telah pikirkan, goa batu ini sangat terpencil dan tidak sembarang orang dapat ketahui. Kata si Tian Hou, Si O Chia jangan khawatir suhengmu diganggu di dalam goa ini, dan Si O Chia dapat bertarung dengan mencurahkan semua perhatian kita akan menahan musuh di suatu jalan yang sempit, karena musuh tentu akan berjalan melalui jalan itu untuk datang ke lubang Ban Lian Hwe Kwe I. Jalan yang sempit itu sukar dilalui, karena letaknya di pinggir jurang dan air terjun yang deras. Jika Si O Chia menahan musuh di situ, Si O Chia pasti dapat mencegah atau merintangi mereka. Namun, kata Pek Yun Hwe, aku harus menyuruh Sumoiku tinggal di kamar goa ini menunggui suhengku. Tikian Su Seng tersenyum, dan berkata, Baiklah, sementara setelah lewat jam 12 tengah malam, aku akan datang lagi, dan minta kalian berdua keluar membantu kami. Ia membungkukan tubuh mengaturkan hormat lalu loncat keluar dari goa itu. Sam Esou Lohsi mengikuti sampai di mulut goa, dan menunggu sampai Si Tian Hou tak kelihatan lagi, barulah ia masuk kembali dan berkata kepada Pek Yun Hwe, Si Tian Hou sangat licin dan cerdik, kita juga harus jaga jangan sampai dia melarikan diri setelah memperoleh kura sakti itu. Jika dia berani melarikan diri, dan tidak memenuhi janjinya, aku akan bunuh dia dan menguburnya di pegunungan ini, kata Pek Yun Hwe lalu menghampiri Li Cheng Loh dan menanyai apakah bu koko mendusin. Li Cheng Loh geleng-geleng kepalanya, dalam beberapa hari ini dapat dikatakan dia belum pernah membuka matanya, jika dia mati, aku juga menyertai dia mati, air matanya tak. Tertahan keluar mengucur, ia menangis terseduh-seduh, hatinya hancur luluh. Pek Yun Hwe menghibur Lohon Moi, kau jangan memikirkan hal yang bukan-bukan, malam ini kita akan berhasil menangkap banlian Hwe Kwi, dan bu koko segera tertolong. Kau jangan bersedih hati. Lalu ia berusaha memijat urat-turat syaratnya B.E. Kun Bu lagi, tetapi baru saja ia naik ke atas tempat tidur itu, tiba-tiba sedang berseru, Pek Xio Chia. Berhenti secepat kilat, si wanita jelek itu telah loncat ke atas tempat tidur juga. Pek Yun Hwe terperanjat dan ia menegur, suaranya keras, kau mau berbuat apakah? Si Tian Hou dipaksa masuk partai silap Tian Liong. Pang Xion Hwe berkata, tiap-tiap kali aku menyaksikan kau. Menolong Su Hengmu membebaskan urat-urat syarafnya, kau senantiasa menjadi letih, betul tidak? Itu adalah urusanku, kau tidak usah ambil pusing kalap. Pek Yun Hwe, agak menerongkol. Sam Esou Loh si tersenyum menampak, Pek Yun Hwe salah paham, ia berkata dengan ramah, tadi si Tian Hou mengatakan bahwa banyak jago-jago silap dari kalangan bulim telah datang berkumpul di punca Engkau Hou Leng pertarungan untuk merebut mustika pada malam ini tentu dasyat sekali. Sekarang sudah hampir tengah malam, aku khawatir setelah kau menolong Su Hengmu, kau akan menjadi letih dan tak dapat memulihkan tenaga dalam waktu yang singkat. Apabila kau bertempur melawan musuh dalam keadaan letih, aku khawatir kau tak dapat mengatasinya sehingga membahayakan juga Su Heng dan Sumoimu. Mendengar nasihat yang luhur itu Pek Yun Hwe lalu duduk diam mengumpulkan tenaga dalamnya lagi. Pang Siu Ye juga beristirahat menyiapkan diri untuk pertempuran yang segera akan terjadi. Seng waktu berlalu dengan cepat sekali, dan si Tian Hou datang membawa santapan dan arak di waktu senja, setelah ia taruh makan dan arak itu di atas meja, ia berkata sambil tersenyum, pertempuran malam ini pasti hebat, dengan jalan ini aku menyatakan terima kasihku atas kerelaan kalian membantu kami menolak musuh, harap kalian tidak curiga dan menolak dahan makanan dan arak yang aku siapkan ini. Pang Siu Ye mendahului menjawab, terima kasih. Tetapi kau harus makan dulu. Sambil menyengir si Tian Hou mengangkat kedua tangannya memberi hormat dan berkata, harap kalian jangan curiga. Lalu ia keluar dari goa-wa ilu. Pang Siu Ye periksa dengan teliti sayuran dan makanan yang disediakan itu, dan berkata kepada Pek Yun Hui, dia perlu tenaga kita. Menurut perhitunganku dia tak akan meracuni kita dengan makanan dan arak ini. Namun dia adalah seorang yang pintar dan busuk, aku harus periksa dengan teliti sebelum kita makan dan meminumnya. Dengan sumpit Pek Yun Hui dahar makanan itu dengan napsu, karena telah beberapa hari ia hanya makan daging menjangan dan daun-daun yang dipetik dari daerah pegunungan itu, kemudian Pang Siu Ye dan Li Cheng Lo juga turut makan dan minum. Ketika cuaca sudah menjadi gelap, si Tian Hou datang lagi dengan mengenakan pakaian serbah hitam pedangnya ia pancangkan di punggungnya, dengan wajah yang gelisah ia memberitahukan, tadi aku dapat lihat jejak musuh-musuh kita di kaki puncak engkau Hou Leng. Tanda petik. Pek Yun Hui memotong pembicaraannya, dan menanyai apakah kau telah siapkan barang-barang yang harus digunakan? Semua sudah disiapkan aku hanya perlu memberitahukan kalian bila harus keluar untuk membantu, jawab si Tian Hou. Leung moi, kata Pek Yun Hui kepada Li Cheng Leung. Kau jaga bu koko baik-baik. Aku membantu si Tian Hou menangkap Ban Lian Hwe Kwe untuk menyembuhkan bu koko. Li Cheng Leung yang sangat khawatirkan kesehatannya B.E. Kun Bu sudah beberapa hari duduk termenung, ia jarang bicara, dan mukanya selalu muram, ia hanya mengangguk. Pek Yun Hui menghela nafas, lalu jalan keluar dari gua sambil berkata kepada diri sendiri, Ban Lian Hwe Kwe itu adalah harapan besar yang dapat menolong jiwanya B.E. Kun Bu. Malam ini aku harus membantu dengan sungguh-sungguh menangkap kura sakti itu, lalu ia menanya si Tian Hou, apakah kau masih ada senjata lainnya? Senjata apakah yang si Ocia perlukan? Tanya si Tian Hou. Paling baik berikan aku pokiam, pedang, kata Pek Yun Hui. Masih ada satu pedang, hanya aku tidak tahu apakah pedang itu cocok bagi Sio Chia, kata si Tian Hou, tetapi Sio Chia lihat saja, mari, turut aku. Si Tian Hou loncat keluar dari gua itu, diikuti oleh Pek Yun Hui dan Pang Si Hui. Setelah mereka melalui beberapa tikungan, mereka tiba di suatu jalan yang sangat berbahaya, jalan itu hanya satu dipal lebih lebarnya, di kedua sisinya adalah lereng gunung yang curam, walau jago silat yang memiliki ilmu meringankan tubuh pun tak mungkin mendaki lereng gunung yang sangat curam itu. Kita sekarang berdiri di suatu jalan yang tingginya lebih dari 300 dipa dari kaki gunung ini, si Tian Hou menjelaskan di kaki gunung ini adalah tempat persembunyiannya Ban Lian Hwe Kwei. Coba lihat air terjun di seberang kita. Orang tak dapat jalan dari dekat air terjun itu, jalan itu adalah jalan satu-satunya untuk keluar dan masuk ke puncak Ngo Hou Leng. Kedua Sio Chia jika dapat menjaga. Jalan ini, aku yakin musuh dapat ditahan. Belum lagi ya. Bicara habis, tiba-tiba terdengar suara orang tertawa keras dan lama. Pek Yun Hui menengadah dan melihat Soe Peng Hai yang dikawal oleh empat iblis sedang berusaha turun dari atas puncak itu, di belakang mereka terlihat juga enam-tujuh orang. Nampaknya Soe Peng Hai sangat tenang. Si Tian Hou terperanjat melihat Soe Peng Hai dan orang-orangnya telah mendatangi dengan muka yang pucat ia berkata kepada Pek Yun Hui, Sio Chia, itulah ada musuh-musuh kita yang lihai, jika kita berhasil menahan mereka, separuh dari usaha kita berhasil betul ucapan itu ia. Katakan dengan suara yang rendah, akan tetapi dari jarak yang hanya beberapa dipas Soe Peng Hai yang pendengarannya tajam sekali bisa mendengar jelas. Terdengar ia tertawa gelak-gelak, dan secepat kilat ia loncat dari atas ke depan di mana mereka berdiri dengan Toya Besinya yang berkepala naga dipegang di tangan kanannya, ia berdiri di hadapan si Tian Hou hanya lebih kurang dua depa jauhnya, si Tian Hou jika kau dapat sambuti pukulan Toya Besiku tiga kali, orang-orang partai silat Tian Leong segera berlalu dari sini, dan aku kembalikan peta tentang tempat persembunyiannya Ban Lian Hwe Kwei kepadamu kata Soe Peng Hai, mengejek. Si Tian Hou yang pernah rasai tenaga dalamnya Soe Peng Hai yakin ia tak dapat menahan pukulan Toya Besi itu, ia cabut pedangnya dan menjawab, aku menyesal tak dapat menerima tantanganmu, tetapi aku sedia orang yang dapat melayani kau. Jau melirik ke arah Pek Yun Hui, dan meneruskan, dan orang itu juga ingin kau menerima pukulannya tiga kali. Pek Yun Hui menjadi gemas, tetapi dalam waktu sepuluh hari menurut janjinya ia harus turut perintahnya si Tian Hou, dan ia terpaksa keluar melaksanakan perintah itu, ia maju setindak menghadapi Soe Peng Hai. Ketika itu, keempat iblis segera berdiri berderet di belakangnya Soe Peng Hai, dan enam tujuh orang di belakang juga telah mendatangi dan segera berhenti lebih kurang satu dipa di belakangnya Soe Peng Hai. Dengan tekat menolong B.E. Kun Bu, Pek Yun Hui berdiri dengan tenang menghadapi Soe Peng Hai. Dengan kedua metu yang bersinar ia menegur Soe Peng Hai, baik ia. Aku menerima pukulan Toya Besimu tiga kali. Soe Peng Hai tertawa gelak-gelak dan menanya, Si O Chia dengan si Tian Hou ada hubungan apa? Mengapa rela menggantikan dia? Segera mukanya Pek Yun Hui menjadi merah. Ia merasa canggung dengan pertanyaan itu, ia tak dapat menjelaskan sebab-musababnya mengapa ia rela menggantikan Tikian Su Seng menerima tiga pukulan Toya Besinya Soe Peng Hai yang terkenal lihai di kalangan Kang Ou Liyah yang beratak agung tidak mudah menerima perintah orang lain, di kalangan Kang Ou Liyah hanya takuti dua atau tiga orang. Ejekan Soe Peng Hai itu menusuk hatinya, tetapi ia terpaksa memenuhi janjinya demi menolong jiwanya B.E. Kun Bu setelah menelan ejekan itu, ia menjawab dengan senyuman terpaksa, Aku tidak mempunyai kesabaran untuk mengadu lidah dengan kau. Lebih baik dengan mengadu silat kita bereskan perselisihan kita. Ha! 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 Tertawa Soe Peng Hai. Baik tetapi ia masih juga tidak menyerang, karena semenjak ia menyaksikan dengan kepala metu sendiri betapa lihainya ilmu silat Pek Yun Hui, ia pun tak berani bertindak sembrono. Pek Yun Hui mendengar suara tawanya Soe Peng Hai laksana meraungnya seekor naga, ia berpikir orang ini tenaga dalamnya luar biasa, aku harus waspada menerima pukulannya. Soe Peng Hai terus-menerus tertawa dan suaranya memusinkan telinga, Pek Yun Hui terkejut, dan ia berpikir lagi, rupanya dia sengaja tertawa lama untuk menguji tenaga dalamku, ia menoleh ke arah si Tian Hou siapa ia lihat berkeringat. Rupanya si Tian Hou tak dapat menahan suara tertawanya Soe Peng Hai yang menggoncangkan Sukma. Pek Yun Hui tidak tahan diperlakukan demikian oleh Soe Peng Hai, sambil menjeretia menjotos dengan jurus Hun Cheng Tan atau membuyarkan abu menjernihkan suasana dengan tinju kirinya, dan secepat kilat dua jari tangannya berusaha menotok tenggorokan Soe Peng Hai. Soe Peng Hai segera berhenti tertawa. Terlihat kedua pundaknya bergerak ia mengelitotokan lawannya, dan terus menyabet dengan Toya Besinya. Pek Yun Hui hanya mundur satu langkah, dan terus menyodok dada lawannya, serangannya ini sangat berbahaya, ia melancarkan sodokan itu dengan mengambil resiko yang besar, karena Toya Besi Soe Peng Hai setelah luput menebas, segera kembali membabat pinggangnya. Soe Peng Hai telah menjumpai dan melawan banyak musuh, akan tetapi Kere Pek Yun Hui menyerang dengan berani mengambil resiko yang besar itu, ia belum pernah jumpai. Sodokan itu dilakukan dengan jurus penghang tiang ho atau membekukan arus sungai yang deras yang dilancarkan dengan tenaga dalam bukan saja dapat menahan sabetan Toya Besi, bahkan berhasil menyentuh dadanya Soe Peng Hai. Apabila Soe Peng Hai tidak lekas-lekas loncat mundur, ia pasti akan tewas. Soe Peng Hai terkejut. Setelah ia loncat mundur dengan menjejakan kakinya ia lompat menerkam lawannya. Serangan atau kelitan kedua belah pihak menakjubkan orang-orang yang menyaksikan dan belum pernah mereka menyaksikan pertarungan yang dilakukan dengan ilmu silat demikian tingginya. Kelitan, ego-san, menahan Toya Besi untuk meneruskan menyodok yang dilakukan Pek Yun Hui adalah jurus-jurus yang dapat dipelajari dari kitab silat Kui Goan Pichek, dan hanya Soe Peng Hai yang memiliki ilmu silat tinggi dapat luput dari sodokan maut tadi. Terkaman Soe Peng Hai pun dengan mudah dapat diegosi oleh Pek Yun Hui. Soe Peng Hai menubruk angin. Dengan perasaan kagum ia berseru, Siu Chia, berhenti ilmu silat Siu Chia. Aku belum pernah jumpai, aku pun tidak menduga bahwa aku si tua bangka ini beruntung menjumpai lawan yang setimpal. Aku minta Siu Chia memberitahukan kepadaku siapa gerangan guru Siu Chia. Soe Peng Hai yang telah lanjut usianya dan telah berpuluh-puluh tahun berkecimpung di kalangan Kang Ou, dan telah banyak kali bertempur melawan jago-jago silat, harus mengakui bahwa Pek Yun Hui itu adalah jago silat yang lebih luar biasa daripada yang luar biasa, tiap-tiap serangan yang dilancarkannya sangat aneh ajaib, dan ia harus keluarkan semua kepandainya untuk mengelit serangan tersebut. Pek Yun Hui berkata sambil menyindir kita harus bertempur untuk menentukan siapa yang lebih unggul, dan aku tak perlu memberitahukan siapa guruku. Soe Peng Hai menjadi gusar dihina oleh gadis sepantar Rusia putrinya, ia membentak, Ha! Kau betul-betul kurang ajar, kau berani mengeje, aku si tua bangka yang pantas menjadi ayahmu baru saja. Ia ingin menyerang dengan satu kempelangan yang nekat dari toyab besinya, tiba-tiba loncat ke depan salah seorang jago silat, setelah mengangkat tinjunya ke depan dada sebagai tanda menghormat, jago silat itu berkata, Harap Chong Piao Teo, pemimpin partai, menahan kemurkaanmu, perkenankanlah aku melawan gadis itu. Jago silat itu adalah Kyok Goan Hoat, pemimpin penderah hitam dari partai Tian Leong, Soe Peng Hai terpaksa mundur dan memperingatkan dengan suara rendah, kau harus hati-hati melawan gadis itu. Belum pernah Soe Peng Hai dihina demikian rupa, tetapi karena ia yakin tidak dapat menundukkan Pek Yun Hui, maka ia memperkenankan Kyok Goan Hoat maju melawan. Kyok Goan Hoat berdiri menghadapi Pek Yun Hui sambil mengumpulkan tenaga dalamnya. Pek Yun Hui terus mengejek, Ha! Apakah ini namanya jago silat? Mengapa melawan seorang gadis harus bergiliran jika kalian takut majulah kalian semuanya melawan aku seorang? Kyok Goan Hoat tidak menggubris ejekan itu, ia berpaling kepada si Tian Hou dan menegurnya, Si Tian Hou, kau betul-betul seorang yang cerdik, kau berhasil menarik seorang jago silat untuk melawan kami. Dan kau sendiri seperti seorang pengecut bersembunyi di belakang. Ucapan itu menyinggung Pek Yun Hui, seolah-olah ia adalah budaknya si Tian Hou yang dapat disuruhnya menurut kehendaknya, ia membentak, Hai, kau jangan banyak bicara. Ayo, kau maju menyerang. Sam Esou Lo Si memperingatkan Pek Shochia, kau jangan masuk perangkap. Dia sengaja membuat kau marah. Pek Yun Hui insyaf akan kekeliruannya, ia seger berlaku tenang kembali. Sebetulnya Kyok Goan Hoat bermaksud mengejek Pek Yun Hui sambil menegur si Tian Hou, dan kemudian mengambil kesempatan kejengahan Pek Yun Hui. Ia akan menyerang tiba-tiba, tapi akalnya itu dilihat oleh Pang Shui. Ia tertawa lagi, dan ia mengejek si wanita jelek. Aha, orang ini tidak mirip manusia, dan juga tidak mirip setan. Apakah kau ini bukannya Pang Shochia, yang dulunya cantik jelita, dan kemudian mukamu dibikin rusak oleh si Tian Hou? Aku beruntung dapat menyaksikan muka yang demikian rusak itu. Ha, ha. Ejekan itu menusuk hatinya Pang Shui, dan juga si Tian Hou, yang khawatir Pang Shui segera menerkam ia. Dalam kegelisahannya si Tian Hou berkata, Kyok Goan Hoat, Aku ketahui maksudmu, kau ingin Pang Shochia menjadi marah dan menyerang aku, dan dengan demikian memecah belahkan kami. Ha. Ha tertawa Kyok Goan Hoat. Kau sudah tinggal bertapa di pegunungan ini hampir 16 tahun, dan kau tentu telah memiliki ilmu silat yang tinggi. Pang Shochia mana bisa menggempur kau? Si Tian Hou membalas mengejek, karena ia bukannya anak kemarin dulu yang dapat ditipu, jika aku binasa di tangan Pang Shochia, partai Tian Leong akan memperoleh banlian HWEKWI dengan mudah. Aku tak dapat diabui. Pang Shochia juga dapat menerkat tipu musliatnya Kyok Goan Hoat. Ia berkeputusan dengan membuat pembalasan dendamnya terhadap si Tian Hou ketika itu. Saat itu Kyok Goan Hoat telah mengumpulkan tenaga dalamnya, tiba-tiba ia menjerit dan loncat menyerang Pek Yun Hui dengan kedua tinjunya. Pek Yun Hui yang telah dibikin panas, dan melihat ia diserang sekonyong-konyong, seperti juga api yang disiram bensin, dengan tangan kirinya ia menangkis jotosan-jotosan, dan dengan tinju kanannya ia berusaha menjotos lambung lawannya. Kyok Goan Hoat terkejut lekas-lekas ia geprak tinju Pek Yun Hui dengan kedua tangannya, lalu loncat ke belakang, ai, ia berseru di dalam hatinya, sedikit lagi tamat ajalku. Gadis ini sukar digempur. Sebetulnya semenjak ia melawan Soe Peng Hai, Pek Yun Hui telah mengerahkan tenaga hutmen siantian kikong, tenaga dalam ajaib kurnia Tuhan yang dapat menjaga tubuh, dan tenaga itu dilakukan dengan ilmu judo, ialah lemas kelihatannya, tetapi keras dan ampuh hasil satunya. Pek Yun Hui tidak memberikan kesempatan Kyok Goan Hoat untuk menyerang lagi, ia loncat ke kiri dan mengejar. Kyok Goan Hoat belum berdiri teguh ketika tinjunya Pek Yun Hui melayang ke mukanya, ia tak dapat mengegos lagi, dengan terpaksa ia berlaku nekat menangkis tinju itu dengan sekuat tenaga. Jika Pek Yun Hui meneruskan, tinjunya pasti beradu dengan tinjui awannya, dan mungkin tangannya menjadi remuk meskipun tangan lawannya hancur, ia tidak bodoh membiarkan tangannya remuk, lekas-lekas ia tarik kembali tangannya dan loncat ke depan. Kyok Goan Hoat nyaris dari maut, keringatnya membasahi seluruh tubuhnya. Si Pian Hou melihat bahwa Ban Lian Hwe Kwei segera akan keluar dari lobangnya, ia harus membuat persiapan, dan ia tak dapat segera menyingkir dari tempat itu ia menjadi gelisah sekal. Di pihak Soe Peng Hai yang telah menyaksikan pertempuran antara Kyok Goan Hoat dan Pek Yun Hui, ia juga sangat khawatirkan orangnya, ia yakin bahwa lambat laun, Kyok Goan Hoat akan dapat dipukul mati oleh Pek Yun Hui. Jika ia panggil Kyok Goan Hoat, ia sendiri harus menghadapi Pek Yun Hui, dan ia yakin tak dapat mengalahkan gadis itu. Oleh karena itu ia pun menjadi geisah. Justru pada saat itu, terdengar suara hembusan angin yang segera disertai dengan berkelebatnya bayangan orang, bayangan tersebut melayang turun di samping Kyok Goan Hoat. Pek Yun Hui adalah orang yang pertama melihat bayangan itu, orang yang tiba-tiba datang itu berusia 50 tahun lebih, wajahnya putih bersih, jenggotnya putih, mengenakan jubah putih, dia adalah Sawokong Ye yang terkenal sebagai tabib sakti dari Telaga Poyang O. Baru saja ia ingin menegur, ketika Sawokong Ye mengangkat kedua tangannya memberi hormat seraya berkata, Apakah Sio Chia masih ingat kepadaku ini, tukang menangkapikan? Pek Yun Hui membalas hormat itu, dan sambil tersenyum ia menjawab, Angkatan tua, kau baikkah? Aku tidak menduga bahwa angkatan tua sudi datang ke pegunungan yang terpencil ini, aku merasa beruntung dapat berjumpa lagi. Sawokong Ye tertawa. Sio Chia terlampau merendahkan diri. Panggilan angkatan tua aku tak dapat terima, ketika aku menjumpai Sio Chia di pinggir Telaga Poyang O, aku segera menduganya bahwa Sio Chia memiliki ilmu silat yang tinggi sekali. Tadi dengan kepala metu sendiri aku menyaksikan Sio Chia bertarung, ternyata dugaanku tidak keliru. Pek Yun Hui merasa malu mendengar pujian itu, ia segera berkata dengan merendah, angkatan tua terlampau memuji. Lalu Sawokong Ye mengawasi si Tian Hou, dan menanya Pek Yun Hui, Sio Chia, aku mohon tanya, Sio Chia mempunyai hubungan apa dengan si Tian Hou? Si Tian Hou yang melihat bahwa Pek Yun Hui dan Sawokong Ye sudah saling mengenal menjadi cemas, ia lekas-lekas berdiri di belakangnya Pek Yun Hui dan berbisik, ingat jangan lupa janjimu. Dalam sepuluh hari kau harus turut perintahku aku memberikan kau batas waktu selama seperempat jam untuk memukul mundur dan mengusir mereka semua keluar dari jalan ini. Pek Yun Hui terperanjat, dan menjawab, suaranya rendah, heto meter lima hari telah lewat, dan aku tentu mentaati janjiku lima hari lagi. Betul, lima hari lagi, jika aku tewas, aku tak akan menyesali tetapi dalam lima hari, kau harus mendengar perintahku, kata si Tian Hou. Dengan terpaksa Pek Yun Hui berkata kepada Sawokong Ye, angkatan tua, aku terpaksa minta kau berlalu dari sini, sebetulnya aku juga harus minta orang-orangnya Partai Tian Lion berlalu dan jangan berusaha merebut Banlian HWEKWI, agar urusan ini menjadi reda. Sawokong Ye segera mengetahui bahwa Pek Yun Hui berada di bawah desakannya si Tian Hou, tetapi ia tak dapat menerka alasannya, ia pun tak dapat berkata apa-apa lagi. Tiba-tiba terdengar Sawokong Hai menjerit, ia tekan ujung toya besinya di atas tanah untuk melonjak ke atas seolah-olah terbang melewat di atas kepalanya Pek Yun Hui untuk mengempelang si Tian Hou dengan toya besinya. Serangan yang tiba-tiba itu membuat si Tian Hou terkejut dengan pedangnya ia jaga kepalanya dan meloncat mundur tiga iangkah. Sawokong Hai belum tiba di atas tanah, tiba-tiba ia merubah jurusnya, segera terdengar suara pedangnya si Tian Hou dipukul terpental dari cekalannya, dan sekejap kemudian terlihat si Tian Hou dicekal pergelangan tangannya oleh Sawokong Hai. Serangan tiba-tiba itu dilakukan secepat kilat Pek Yun Hui tidak keburu menolong. Tetapi ia berhasil melompat di belakangnya. Kesempatan itu digunakan oleh Pek Yun Hui untuk mengirim jotosannya beruntun tiga kali, Sawokong Hai terpaksa lekasi ekas melompat mundur. Sawokong Hai telah mengetahui bahwa Pek Yun Hui pasti berusaha mencegah atau menolongnya, oleh karena itu ketika ia mencekal pergelangan tangan kanannya si Tian Hou, ia pun mengegos ke samping, namun, bajunya tersentuh oleh hujung jari Pek Yun Hui yang berusaha menotok punggungnya. Kempelangan toyap besi, pijitan pergelangan tangan, egosan dan melemparkan tubuhnya si Tian Hou di depan Pek Yun. Hui dilakukan Sawokong Hai cepat sekali. Dan ketika Pek Yun Hui ingin menolongnya, angin dari telunjuk saktinya Sawokong Hai sudah hampir tiba di dadanya si Tian Hou. Si Tian Hou sudah memejamkan kedua matanya menanti ajalnya, ketika Sawokong Hai menahan telunjuk saktinya dan mengancam, Hei, si Tian Hou, apakah kau ingin banlian HWEKWI atau ingin jiwamu? Dalam saat segenting itu, si Tian Hou tiba-tiba bergulingan lagi, akan tetapi toyap besinya Sawokong Hai menahan padanya, kesempatan itu digunakan oleh Pek Yun Hui untuk mengirim jotosannya beruntun tiga kali, Sawokong Hai terpaksa lekasi ekasi oncat mundur tiga langkah setelah mencikka lagi pergelangan tangan kanannya si Tian Hou. Si Tian Hou menjerit kesakitan dan berkata, Pek Xio Chia, jangan serang dia lagi. Jangan. Jangan. Dia dapat memijit aku sehingga binasa. Ha. 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 Kata Sawokong Hai. Jika Xio Chia coba menyerang lagi, Jahanam ini akan mati seketika. Keadaan memaksa Pek Yun Hui berhenti menyerang, ia oncat mundur empat langkah dan mengejek, Hektometer. Kau pegang dia sebagai sandera ini bukan semangat jantan. Ayo, lepaskan dia dan bertarung melawan aku. Tanda petik. Ha. Ha. Ha tertawa Sawokong Hai. Si O Chia dan aku si tua bangka tak ada dendaman apapun, mengapa mesti bertempur mati-matian? Si Tian Hou terus mengejek, Betul betui kau bukan kesatia, kau bernyali tikus. Seorang jago silat tak akan gentar terhadap tantangan. Ketika itu, Kyok Goan Hoat, Sawokong Yee dan keempat iblis dari Partai Tian Leong telah mengambil kedudukan mengurung, dan Pang Siu Yee juga telah datang berdiri di sampingnya. Pek Yun Hui sambil memegangi kantong pasir beracun di tangan kanan dan anak panah beracun di tangan kiri, siap sedia bertempur jika perlu. Sawokong Hai mengawasi Pek Yun Hui dengan perasaan gemas, lalu ia berkata kepada si Tian Hou, Hei, si Tian Hou, aku membentuk Partai Silat Tian Leong bukan karena ingin mencari nama di kalangan Kang Ou, akan tetapi karena aku memikir para jago-jago silat yang tidak tergabung dalam sembilan partai silat lainnya. cobalah kau pikir, di dalam beberapa puluh tahun ini, sudah berapa banyak jago-jago silat yang telah dihina, dilukai bahkan dibunuh oleh orang-orang dari kesembilan partai silat itu. Sawo Penghai berhenti sejenak dan mengawasi keadaan di sekitarnya, lalu meneruskan jika kita yang tidak tergaung dalam partai silat tidak berserikat dan menjaga diri terhadap kesembilan partai silat itu, aku yakin kita semua akan musnah di tangan mereka. Sambil menahan sakit si Tian Hou berkata, apakah kau bermaksud menarik aku masuk ke dalam partai Tian Leong? Sawo Penghai menjadi reda ia tersenyum dan berkata, pintu dari partai Tian Leong senantiasa terbuka lebar, dan selalu menyambut dengan senang hati para jago-jago silat yang tidak tergabung dalam sembilan partai yang terkenal pada dewasa ini. Tetapi kau jangan paksa aku dengan memijit keras pergelangan tanganku, dengan paksaan, aku lebih suka mati daripada dihina semacam ini jawab si Tian Hou. Sawo Penghai lepaskan cengkeramannya pada pergelangan tangannya si Tian Hou, lalu mundur dua langkah. Jika saudara betul-betul suka menggabungkan diri ke dalam partai Tian Leong, aku akan membantu kau sekuat tenaga untuk menangkap Ban Lian Hwe Kwe. Saudara harus mengetahui bahwa Ban Lian Hwe Kwe itu bukan satu rahasia lagi, jago-jago silat di kalangan Kang Hou sudah banyak yang telah mengetahuinya, pada dewasa ini aku yakin sudah banyak jago-jago silat dari kesembilan partai yang terkenal itu datang ke daerah ini dengan maksud menangkap Ban Lian Hwe Kwe itu. Aku senantiasa mentaati janji, dan perayalah bahwa aku lebih menghargai orang-orang pandai daripada segala mustika serupa Ban Lian Hwe Kwe itu. Nah, sekarang terserah kepada saudara si Tian Hou sendiri untuk mengambil keputusan. Bujukan itu membuat si Tian Hou berpikir mundur maju, ia memandang wajah Pek Yun Hui, tetapi ia tak dapat menyelami perasaan gadis itu. Periyahanlahan ia bangun dengan pikiran mengaduk, untuk sementara waktu ia tak dapat mengambil keputusan. Justru pada saat itu terdengar siulan yang nyaring, sejenak kemudian terlihat dari jauh dua bayangan orang sedang berlari-lari mendatangi mereka semua mengetahui bahwa kedua orang yang tengah mendatangi itu memiliki ilmu silat yang lihai sekali, kedua orang itu berhenti lebih kurang satu dipajauhnya dari tempat di mana mereka berkumpul. Menampak mereka itu, Tiki An Su Seng menjadi terkejut, karena salah satu dari kedua orang itu, yang mengenakan jubah dan bersenjata toya bambu, berwokan dan berambut putih adalah Tui E Seng, pemimpin dari partai silat Loasan yang satu lagi, berbaju pendek, tubuhnya tinggi besar, sedikit bungkuk bunggungnya, kedua lengannya luar biasa panjangnya dan kedua matanya bersinar, adalah saudara angkatnya Tui E Seng, bernama Tui Teng, aliasi lengan baju. Sebetulnya Tiki An Su Seng masih belum dapat mengambil keputusan tentang tawaran Soe Peng Hai, akan tetapi setelah melihat Tui E Seng dan Tui Teng datang, ia berkata kepada Soe Peng Hai dengan nada yang rendah tetapi sungguh-sungguh, untuk aku menggabungkan diri ke dalam partai Tian Leong tidaklah sukar tetapi kali ini aku minta semua orang-orangnya partai Tian Leong menuruti kehendakku agar banlian HWE KWI tidak terjatuh ke tangan orang lain. Orang-orang partai ku pasti mendengar perintahku, dan aku berjanji bahwa sebelumnya kau memperoleh banlian HWE KWI, semuanya menuruti kehendakmu jawabnya Soe Peng Hai. Dan setelah kita dapat menangkap banlian HWE KWI, akulah yang berhak mengatur pembagiannya, kata si Tian Hou. Asalkan kau suka masuk partai Tian Leong, soal itu pun kami setuju menuruti kehendakmu, sahut Soe Peng Hai. Lalu si Tian Hou berpaling kepada Pek Yun Hui dan berkata, perjanjianku kepada Soe Chia ialah memberikan satu mustika lain kepada Soe Chia di samping menyembuhkan suhengmu dengan banlian HWE KWI. Meskipun aku sudah masuk menjadi anggota partai Tian Leong, perjanjianku terhadap Soe Chia, aku tetap penuhi. Pek Yun Hui tersenyum. Tentang hadiah itu, aku sebetulnya tidak hiraukan, tetapi tentang menyembuhkan suhengku, kau tak dapat memungkirnya. Tanda petik. Harap Soe Chia jangan khawatir jika kita telah dapat menangkap banlian HWE KWI itu, kita segera menolong suhengmu dulu, kata si Tian Hou. Pada saat itu Kiok Goan Hoat, keempat iblis dari Provinsi Sucuan dan lain iainnya telah siap sedia menghadapi Tue E Seng dan Tuit Keng. Semenjak mereka datang, mereka tidak menghampirinya lebih dekat lagi. Mereka tetap berdiri pada jarak satu dipal lebih jauhnya sambil mengawasi Soe Peng Hai yang telah berhasil memujuk si Tian Hou menggabungkan diri ke dalam partai Tian Leong. Soe Peng Hai menjadi reda setelah berhasil menarik si Tian Hou menjadi anggota partainya, dengan toya besinya di tangan ia bertindak menghampiri Tue E Seng, dan berkata sambil tersenyum, Tuheng betul-betul tajam pendengarannya semenjak kita berpisah di pegunungan Kuat Chong San, hampir satu tahun telah lewat, dan kita baru bertemu kali ini. Tue E Seng hanya menyengir, tetapi tidak menjawab. Para jago-jago silat bertempur untuk merebut kura sakti Kiok Goan Hoat yang melihat sikap yang congkak dari Tue E Seng menjadi naik darah, ia bertindak maju dan membentak, Tuheng, kau betul-betul sombong. Apakah kau tuli, atau sengaja tidak sudi menjawab? Tue E Seng belum menjawab, Tue E Seng telah mendahulunya, Hei, mengapa kau campur mulut? Toa Koku harus berpikir sebelumnya dan menjawab, apakah kau kira hanya orang-orang dari Partai Tian Leong dapat berbuat sesukanya? Jawaban yang merupakan juga suatu tantangan itu tidak dapat diterima oleh Kiok Goan Hoat yang berangasannya menerjang dan mengirim jotosannya. Tue E Seng tidak mengegos, dengan cepat sekali kedua tangannya menjaga dadanya, lalu tangan kirinya menangkis jotosan itu, karena mereka menjotos dan menangkis dengan sekuat tenaga, maka angin yang keluar dari jotosan dan tangkisan itu telah menghembus tanah. Ketika Kiok Goan Hoat hendak menyerang lagi, So Penghai merintangi, ia berkata kepada Tue E Seng, Tue Heng dan Tue Heng telah datang tergesa-gesa ke punca Ngkou Hou Leng malam ini, sebetulnya ada urusan apakah? Jika So Hai boleh datang ke sini, apakah kami tidak boleh datang? Jawabnya Tue E Seng. So Penghai tersenyum, dan berkata lagi, hanya aku merasa heran mengapa Tue Heng selalu membayangi jejak Partai Tian Leong. So Heng pandai bicara, kata Tue E Seng, So Heng telah berhasil memujuk si Tian Hou menjadi anggota Partai Tian Leong dengan suatu maksud yang tersembunyi. Tetapi kali ini So Heng tak dapat bergembira, karena keadaan sekarang ini lain daripada keadaan di Pegunungan Kuat Chong San setahun berselang. Ketika itu orang-orangnya Partai Tian Leong berjumlah banyak, kali ini, banyak jago-jago silat dari kalangan Bulim telah datang ke Pegunungan ini, Ha! 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 So Penghai juga tertawa gelak-gelak dan berkata, sebetulnya hari untuk Partai Tian Leong mengundang jago-jago silat dari kesembilan partai yang terkenal kelak akan tiba, jika malam ini jago-jago silat dari kesembilan partai itu sudah datang ke sini, kita dapat menguji ilmu silat kita di tempat ini, bukan sambil bicara ia mengawasi wajahnya Pegunhui. Tetapi Pegunhui tidak mengutarakan sikapnya, ia agaknya tidak menghiraukan mereka semua. Tu Wei E. Seng berkata lagi, So Heng mempunyai maksud mengundang para jago silat dari sembilan partai untuk mengadu silat. Partai Ho Asan sangat gembira jika turut diundang, tetapi kedatangan kami malam ini bukannya untuk menguji ITM silat, hanya untuk menjumpai si Tian Hou dan berunding dengan dia. Akan tetapi aku khawatir dia tak dapat menyetujui. Tanda petik. So Penghai memotong pembicaraan itu dengan tegurannya, Saudara Si telah menjadi anggota partai Tian Leong, dan aku berhak menanya urusan apakah Tu Heng ingin rundingkan dengan dia, dan aku dapat mempertimbangkan. Ai mengejek Tu Wei E. Seng. Hektometer, kau betul-betul licin Tu Wei E. Seng mengejek bukankah kau dan orang-orang partai Tian Leong datang ke sini dengan maksud merampas banlian HWE KWI? Betul jawab So Penghai. Bukankah kau dan Sute Emu pun bermaksud serupa juga? Ha! 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 Tertawa Tu Wei E. Seng, maka mengapa kita harus bertarung mati-matian sekarang untuk orang lain yang memperoleh hasilnya? So Penghai berpikir sejenak, lalu menanyai apakah Tu Heng mempunyai pendapat yang baik untuk memecahkan persoalan memperebutkan banlian HWE KWI? Menurut pendapatku, jawab Tu Wei E. Seng, untuk sementara kita harus kesampingkan permusuhan kita, sekarang kita harus bersama-sama menangkap banlian HWE KWI itu. Dan setelah banlian HWE KWI didapatkan, kita baru saling bertarung? Dan yang menang berhak memiliki kura sakti itu tegur So Penghai. Bukan demikian maksudku, kata Tu Wei E. Seng, kita bertarung untuk menguji ilmu silat kita dalam tiga. Ia belum habis menjelaskan tiba-tiba terdengar suara tertawa dan segera terlihat beberapa orang mendatangi. So Penghai menoleh dan melihat tiga orang. Orang yang di tengah bertubuh kecil dan pendek, berpakaian putih, tali pinggangnya berwarna merah, mukanya kurus perok, tetapi mulutnya luar biasa besarnya, matanya yang sipit berkesap-kesip, hidungnya pesek dan jenggotnya pulih serupa jenggot kambing gunung, tetapi kedua orang yang berdiri di kiri dan kanannya bertubuh tinggi besar, pakaiannya serba putih, ikat pinggangnya merah, tetapi tidak berjenggot. Pek Yun Hoi yang juga telah melihat ketiga orang itu berpikir, siapakah mereka ini? Mukanya sangat menyeramkan. Tetapi Tu Wei E. Seng setelah melihat mereka itu lantas berkata sambil tertawa gelak-gelak, aha, pemimpin partai. Silat Suat San juga telah datang mengajak kedua suteinya. So Heng, lihatlah. Aku tidak berdusta. So Peng Hai tidak gentar ia mengawasi mereka, lalu mengejek, rupanya pertemuan malam ini akan menjadi ramai, mungkin juga semua jago-jago silat dari kesembilan partai silat yang terkenal akan datangi berkumpul di puncak Ngkau Hou Leng ini lalu ia mengawasi Pek Yun Hui, tetapi sebetulnya ia menjadi agak gelisah, karena jika usahanya tertunda, ia kuatir usaha itu akan gagah. Lagi pula kabar tentang partai Tian Leng akan mengundang semua jago-jago silat dari sembilan partai untuk mengadu ilmu silat telah lama tersiar, dan kabar itu dipandang oleh para jago-jago silat sebagai tantangan, karenanya mereka menjadi mengambil sikap bermusuhan terhadap partai Tian Leng-Jong. Jika betul-betul para jago-jago silat sembilan partai telah datang, ia tak dapat melawan mereka, karena hanya Kyok Goan Hoat dari bendera hitam yang telah datang, di samping empat iblis, Seo Jae Chong Gie dan Si Tian Hou. Aku dapat gempur orang-orang dari partai Hoatsan dan Swatsan sekarang sebelumnya jago-jago silat dari lain-lain partai datang, pikir Seo Jae Penghai, tetapi aku khawatir Pek Yun Hui membantu Ra Reka. Lalu si pendek, pemimpin partai silat Swatsan, berkata ambil mengurut-urut jenggotnya, aku dan kedua sute aku sudah lebih 10 tahun tidak datang ke daerah-daeratan, tengah ini, dan tidak jelas akan perubahan-perubahan pada dewasa ini. Tetapi aku pernah mendengar tentang berita partai Tian Leng-Jong akan mengundang semua jago-jago silat dari sembilan partai silat untuk mengadu silmu siat. Ha! 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 Orang yang mengundang itu betul-betul bernyali besar, dan aku kagum aku yakin pertandingan itu akan hebat dan ramai daripada pertandingan di atas gunung Sao Sithang pada 300 tahun berseang. Tanda petik. Kyok Goan Hoat yang berangasan menjawab, Saudara Teng, lebih baik jangan sebut-sebut tentang adu silat di pegunungan Sao Sithang pada 300 tahun berselang. Meskipun aku tidak menyaksikan akan tetapi dari berita yang tersiar di kalangan Kang O, hasil daripada pertandingan itu membuktikan bahwa partai silat Lo Asan, Tiam Chong dan Kong Tong segera disisihkan hanya dalam babak pertama, apakah partai Tian Leng-Jong akan mengundang partai Suat San atau tidak? Ini juga masih belum dapat dipastikan. Saudara Teng menyebut-nyebut pegunungan Sao Sithang dan sembilan partai silat lainnya sebetulnya bagi kami partai Tian Leng-Jong tidak ada artinya, karena dipandang matuk kami, partai silat Suat San sudah tidak ada di kalangan Kang O. Ejekan yang pedas itu bukan saja membuat orang-orang dari partai Suat San menjadi murka, bahwa orang-orang dari partai Ho Asan juga tersinggung. Lalu dua sutai dari pemimpin partai Suat San bertindak maju satu langkah menghadapi Kyok Goan Hoat, agaknya hendak menyerang. Kyok Goan Hoat segera mengumpulkan tenaga dalamnya, siap bertempur melawan dua orang itu. Sao Kong Yee juga maju dan berdiri di sampingnya Kyok Goan Hoat. Ia mengawasi kedua orang itu sejenak, lalu ia menjadi terkejut ia berpikir di dalam ilmu silat sering terjadi dua orang bersama-sama menyerang lawannya, atau yang satu menyerang dan yang lain menangkis, misalnya empat iblis dari Provinsi Sucoan yang bertempur dengan berempat menggunakan siasat penjagaan empat penjuru, tetapi dua orang dari partai Suat San ini yang sedang mengumpulkan tenaga dalamnya ia rupanya akan menyerang atau bertempur dengan siasat lain. Tanda petik. Tiba-tiba orang yang berdiri di sebelah kiri menyerang dengan jurus Tian Goa lain atau awan menghembus dari balik angkasa, Kyok Goan Hoat sudah siap, ia sambut tinju kanan lawannya itu dengan satu dongkerakan ke atas dengan lengan kirinya, Sao Kong Yee tidak bergerak, ia mengawasi. Lawan yang berdiri di sebelah kanan. Tetapi lawan itu juga tidak bergerak, ia hanya berdiri menyaksikan saudara seperguruannya menyerang dan bertempur melawan Kyok Goan Hoat. Pada saat itu, Pek Yun Hui, Sem Esou Lohsi, Sopere Empat Hai, Tue E Seng, Tuit Kang, empat iblis dari Provinsi Sucoan, dan pemimpin partai Suat San Si Pendek sudah mengurung kedua orang yang sedang bertarung, pertempuran makin lama makin hebat Kyok Goan Hoat sudah menggunakan semua tenaganya untuk menjatuhkan lawannya selekas mungkin, dan terlihat ia menyerang lawannya dengan kedua tinjunya bertubi-tubi, dan tiap-tiap jotosan atau pukulan. Seolah-olah martil besi hebatnya, lawannya rupanya hanya dapat menangkis atau berkelit, tetapi ia sedang menanti suatu lawangan untuk mengirim pukulan mautnya siasatnya itu dilihat oleh Pek Yun Hui, Sou Peng Hai dan Tue E Seng. Orang dari partai Suat San sedang menggunakan siasat meletihkan lawan, dan setelah pertempuran berjalan 30 jurus, Kyok Goan Hoat kelihatan mulai letih. Tue E Seng mengangkat toya bambunya dan berkata kepada pemimpin partai Suat San sambil tertawa, Teng Heng, ilmu silat sute emu banyak maju, aku harus memberi selamat kepadamu. Si pendek menjawab sambil tersenyum, Tue Heng terlampau memuji. Tetapi, Tue E Seng melanjutkan, Aku pernah dengar bahwa kedua sute emu itu biasanya bertarung bersama-sama, dan siasat itu selalu membawa hasil, aku merasa sangat beruntung jika aku dapat menyaksikan mereka sekarang bertarung dengan siasat itu. Dengan ketus si pendek menjawab, Tue Heng sangat cerdik, kau mendesak kedua sute aku bertarung sampai letih, dan kemudian kau yang rebut hasilnya. Tue E Seng tidak berubah wajahnya, dan ia terus berkata, Dugaan kau itu sangat menyinggung. Aku tak mempunyai maksud yang demikian kejinya. Si Tian Hou mengawasi keadaan di sekitarnya, dan ia berkata kepada diri sendiri, A.I, jika terus begini, usahaku akan menjadi gagal. Pek Yun Hui setelah mendengar ucapan si pendek, berpikir, ucapan si pendek itu betul Tue E Seng menghendaki orang-orang lain bertarung sampai letih atau terbunuh, kemudian dia dapat mengambil hasilnya, jika dua orang saja bertarung demikian lamanya, sampai kapan baru akan selesai bila semua jago-jago silat ini bertempur. Apabila penundaan terlampau lama, aku khawatir B.E, kunbu akan terlambat di toong. Aku harus berusaha menghentikan pertempuran ini. Lalu dari dalam kantong bajunya, ia ambil tiga biji besi kecil yang mirip telur burung. Ia kerahkan tenaga dalamnya untuk menyerang dan menghentikan kedua orang yang sedang bertarung itu, tiba-tiba si pendek membentak, berhenti dan ia loncat maju memisahkan kedua orang itu terpental dua langkah ke belakang, lalu dengan mengawasi Tue E Seng dan Soe Heng Hai. Ia mengejek, pertempuran mereka mungkin makan banyak waktu, lagi pula di sini bukannya tempat yang cocok untuk menguji ilmu silat menurut pendapatku, pertarungan kali ini kita tangguhkan dulu, aku yakin bahwa kalian telah datang ke sini bukannya untuk mengadu silat tapi maksud yang sebenarnya ialah untuk menangkap banlian HWE KWI. Bagaimanakah pendapat kalian jika kita pergi menangkap banlian HWE KWI itu? dan kemudian kita bertempur lagi untuk menentukan siapa yang berhak memiliki banlian HWE KWI itu? Selagi Soe Heng Hai berpikir, Tue E Seng telah menjawabnya, pendapatmu itu cocok dengan pendapatku. Setelah banlian HWE KWI tertangkap, kita masih mempunyai banyak waktu untuk menguji ilmu silat kita, dan juga untuk menentukan banlian HWE KWI itu milik siapa. Soe Peng Hai tersenyum dan berkata, jika kedua saudara setuju diatur demikian aku juga tak dapat menolaknya, akan tetapi banlian HWE KWI itu adalah suatu binatang yang sangat ganjil, dan sukar ditangkapnya, apakah kedua saudara dari Partai Hwasan dan Swatsan ada jalan untuk menangkapnya? Pertanyaan itu membuat kedua pemimpin Partai Hwasan dan Swatsan terengang, mereka tak dapat menjawab. Ketika mereka semua menuju ke puncak Engkau Hou Leng, mereka telah mengambil keputusan untuk bersembunyi mengamat-amati atau mengintai gerak-geriknya si Tian Hou. Setelah kura sakti tersebut ditangkap oleh si Tian Hou, mereka akan datang menyerang dan merampasnya, tetapi setelah Soe Peng Hai berhasil memujuk si Tian Hou menjadi anggota Partai Tian Liyong, siasat untuk memperoleh banlian HWE KWI dari kedua Partai Hwasan dan Swatsan itu dengan sendirinya berubah. Melihat mengetahui mereka tidak menjawab, Soe Peng Hai tersenyum dan berkata, Menurut pendapatku pada dewasa ini hanya seorang yang dapat menangkap kura sakti itu. Dia telah mempelajari menyelidiki dan memperhatikan jejak, gerak-gerik dan sifatnya kura itu selama 15 tahun lebih. Orang itu ialah si Tian Hou, jika kalian ingin menangkap banlian HWE KWI, kalian harus lupakan kedudukan kalian sebagai pemimpin. Untuk turut petunjuknya si Tian Hou, ia berhenti, menanti jawaban. Tue E Seng berkata, suaranya agak keras, Soe Heng bicara dengan beralasan tetapi aku masih ada satu usul. Mendengar dan mentaati perintah si Tian Hou tidak sukar, tetapi jangka waktunya harus dibatasi sampai kura sakti itu tertangkap. Setelah kura sakti tertangkap, tentang hak milik dari kura sakti itu, kita harus rundingkan sekarang juga untuk menghindarkan hal-hal yang kita tidak ingini. Soe Peng Hai tertawa gelak-gelak, Tue Heng ada usul apakah? Aku si tua bangka tentu turut jawabnya, Tue E Seng tersenyum lebar karena merasa ia dihargai oleh pemimpin partai Tian Leong, dan ia melanjutkan menurut pendapatku setelah kura sakti itu tertangkap. Kita taruh kura sakti itu di suatu tempat, dan kita semua akan bersuaha merebutnya. Orang yang berhasil merebutnya akan menjadi pemiliknya. Halalu ia menghadapi si pendek dan menanyai, Teng Heng, bagaimana pendapatmu tentang usulku ini? Si pendek tersenyum dan menjawab, Usul Tue Heng bagus sekali, aku setuju. Soe Peng Hai berkata, Jika demikian, kita dapat Huruf Besar M Tiba-tiba Pek Yun Hui memotong pembicaraan mereka itu dan berkata, Jika usul itu dilaksanakan berarti tiap-tiap orang berhak merebut kura sakti itu, lalu ia mengawasi si Tian Hou. Si Tian Hou mengejek, Engat, Pek Xio Chia, Kau masih harus mendengar perintahku lima hari lagi, Aku masih boleh perintah kau mengusir orang-orang dari partai Suat San dan Hoa San. Jangan khawatir aku salah janji, Jawab Pek Yun Hui dengan gemas. Aku hanya ingin melihat bagaimanakah kau jaga dirimu setelah lima hari ini lewat. Tikian Su Seng tertawa mendengar jawaban itu, Lalu ia mengawasi Jue E Seng dan si pendek, Pemimpin partai Siat San dengan beremooh ia berkata kepada mereka, Malam ini kedua pemimpin akan menuruti perintahku, Aku khawatir jika hal ini tersiar di kalangan Kang Hou, Nama dari kedua pemimpin akan teremar. Seorang yang bersifat jantan dapat bersikap lunak, Dan juga dapat bersikap keras, Soal demikian bagi kami tak berarti, Jawab Tue E Seng. Jadinya Tuheng Sudi mendengar perintahku mengejek si Tian Hou. Aku hanya menuruti kehendakmu untuk menangkap Ban Ion Hwe Kwei setelah kura sakti itu tertangkap, Kau menjaga, Diri jawab Tue E Seng dengan ketus. Sambil menghadapi Teng Li, Si pendek, Si Tian Hou menanya lagi dengan nada menyindir dan Teng Heng juga Sudi mendengar perintahku. Teng Li menjawab dengan menyengir kau jangan terlampau gembira sekarang. Setelah Ban Lian Hwe Kwei tertangkap, Kau lihat saja. Si Tian Hou yang pintar dan busuk itu lalumi mandangkan matanya ke sekitarnya. Ia berkata kepada semua orang dengan suara yang keksas, Sekarang sudah hampir jam 2, Dan Ban Lian Hwe Kwei itu segera akan keluar dari jobangnya. Tuheng, Kau boleh ajak saudara Tuit Kang menjaga di sebelah kiri dari lereng gunung Dengan sikap ragu-ragu Tue E Seng mengajak saudara angkatnya berlalu untuk menjaga di sebelah kiri dari lereng gunung, Menuruti petunjuknya Tiki An Su Seng. Lalu Tiki An Su Seng menghadapi Teng Li dan memerintahkannya, Teng Heng, Kau harus bawa kedua sute emu pergi menjaga di sebelah kanan dari lereng gunung ini. Teng Li yang belum pernah diperintah orang lain, Dan yang biasa memerintah orang merasa gusar mendapat perintah si Tian Hou itu, Ia menjawab, Mengapa kau harus bicara demikian kasarnya? Kau hanya memberitahukan kami apa yang kami harus lakukan, Tetapi jangan menyuruhnya seperti seorang jenderal demikian kasar lalu dengan mendongkolnya ajak kedua sutenya berlalu untuk melaksanakan petunjuk Tiki An Su Seng. Setelah mereka berlalu, si Tian Hou menjerit, Hei kalian harus bertindak menurut petunjukku, Jangan sekali-kali bertindak sendiri lalu ia berkata kepada Soe Peng Hai sambil tersenyum, Kyo Chu, pemimpin, ayolah kita turun ke dalam lembah. Soe Peng Hai yang sudah mulai menaruh keperayaan kepada si Tian Hou menjawab, Kali ini kau yang memimpin, kau hanya katakan apa yang kami harus lakukan. Si Tian Hou tersenyum, lalu memimpin rombongan itu turun ke dalam lembah, Dan yang berjalan paling belakang adalah Pek Yun Hui dan Pang Si Wui Ye. Di pihak Tui E Seng dan Teng Li terpaksa menuruti petunjuknya si Tian Hou terus berjalan dengan perasaan masgul, Mereka bertekad bulat untuk membuat perhitungan setelah banlian HWE KWI tertangkap. Untuk membuyarkan kesepian Soe Peng Hai berkata kepada si Tian Hou, Tui E Seng dan Teng Li, dua pemimpin dari dua partai silat yang terkenal telah menuruti petunjukmu. Jika hal ini tersiar di kalangan Kang Hou, Maka partai Tian Li Yong kita menjadi lebih dikagumi. Hanya aku khawatir mereka akan membuat perhitungan terhadap kau. Setelah menempuh dua tiga li, mereka harus turun ke satu lembah yang curam dan sempit si Tian Hou yang jalan paling depan tiba-tiba loncat turun ke atas suatu birai yang hanya dua tiga kaki lebarnya. Baru saja ia berdiri, ia merasa hembusan angin ia menoleh dan melihat Tui E Seng dan Tui It Kang menghampiri dari sebelah kiri, dan Tui E Seng juga telah datang dari sebelah kanannya diikuti oleh kedua sutuenya, mereka hanya terpisah dua kaki jauhnya, dan jika mereka ingin membunuh si Tian Hou, mereka dapat lakukan dengan mudah sekali hanya satu pukulan atau satu totokan. Si Tian Hou bergerak mundur setindak, memepet di lareng gunung, tetapi Teng Li segera maju setindak dengan kedua jari tangan kanannya ditandaskan di punggungnya sambil membentak, Ha! Si Tian Hou? Apakah yang kau hendak perbuat? Apakah kau mau mati sekarang? Sebelumnya si Tian Hou membuka mulut, Tui E Seng telah menghampiri Teng Li dan berbisik, Teng Heng, kita harus bertindak waspada. Apakah Teng Heng dan kedua sutuenmu dapat melawan orang-orangnya partai Tian Li Yong jika kau bunuh mati dia? Kita sudah berjanji menuruti petunjuknya dan sebagai laki-laki, kita harus pegang janji kita itu. Ingat, maksud kita ialah memperoleh banlian HWE KWI, setelah itu terserah kepada Teng Heng. Teng Li menjawab, suaranya rendah, Tuh Heng yang memimpin partai huasan, mustahil dapat menerima hinaan Jahanam ini dengan sikap yang disengaja untuk mengejek kita. Aku, Teng Li, sebetulnya tak dapat tahan lagi. Teng Heng, meskipun demikian, kau harus bersabar agar kita berhasil menangkap banlian HWE KWI, Tue E Seng membujuk. Teng Li segera bertindak mundur dua langkah, pada saat itu si Tian Hou berusaha loncat ke kiri untuk keluar dari kepungan, tetapi ia ditahan oleh toyabambunya Tue E Seng, dan segera dicengkeram oleh Teng Li. Untuk menghindarkan si Tian Hou dari cengkeraman mautnya Teng Li, Tue E Seng menangkap dengan jurus Lankang Chai Tsu atau membendung arus sungai yang deras, dengan kesempatan itu, si Tian Hou loncat keluar tujuh-delapan kaki jauhnya. Ketika itu Soe Peng Hai, Kyok Goan Hoat, Sao Kong Gie dan empat iblis sudah tiba dan menjagal si Tian Hou, mereka menjadi gusar karena si Tian Hou diserang, dan jika Soe Peng Hai memberikan perintah, mereka semua akan menyerang, tetapi Soe Peng Hai tertawa gelak-gelak dan berkata, Teng Heng, ilmu tinjumu betul-betul lihai. Tetapi mengapa lekas-lekas menjadi gusar, dan tidak menaruh keperayaan kepada orang lain sedikitpun? Bukankah Teng Heng telah berjanji menuruti petunjuk si Tian Hou sebelumnya Ban Lian Hwe Kwei tertangkap? Teng Li yang telah digeprak lengannya oleh Tue E Seng masih merasa sakit, dan jika ia tidak memiliki ilmu tenaga dalam, mungkin ia telah terjungkal seketika. Dengan geprakannya Tue E Seng, ia mulai insyaf bahwa ia menghadapi jago-jago silat yang tidak enteng, dengan menahan amarah dan masgulnya ia menjawab, Aku hanya memperingatkan dia jangan bertindak curang, jika aku sungguh-sungguh hendak memukulnya, dia sudah menjadi mayat. Ia menoleh kepada Tue E Seng dan berkata, Tadi aku digeprak dengan seorang jago silat mentah dengan jurus apa. Aku kagumi jago itu. Tue E Seng sendiri pun merasa terperanjat karena ia yakin ia hanya menggeprak lengan yang hendak mencengkeram si Tian Hou, dan tidak bermaksud melukainya, ia pun merasa heran mengapa Teng Li terdampar mundur, ia mengawasi Soe Peng Hai, tetapi Soe Peng Hai berkata, Aku juga telah melihat bahwa Teng Heng terdampar mundur, tetapi itu bukannya perbuatanku lalu ia menoleh mengawasi Pek Yun Hui. Tue E Seng berkata untuk memperlepat usaha mereka menangkap Ban Lian Hwe Kwei. Sekarang bukan waktunya untuk kit merebut jasa, jika kita terus-menerus bertengkar, mungkin kura sakti itu tak dapat ditangkap. Si Tian Hou, Ayo, pimpin kami ke tempat Ban Lian Hwe Kwei. Si Tian Hou yang nyaris dari cengkeram maut, lalu berjalan lagi, diikuti oleh semua orang. Setelah mereka berjalan dua li jauhnya, ia berhenti dan bersiul dua kali. Kemudian di dari belokan sebelah kanan ereng gunung yang curam itu berjalan keluar Ciu Kong Liang. Melihat si Tuan Hou menghampiri Ciu Kong Liang dan berbisik, aku telah masuk menjadi anggota partai silat Tian Liyong. Ha! Mengapa tanya Ciu Kong Liang? Sambil menghela napas si Tian Hou menjelaskan. Aku pun tidak mengetahui bagaimana rahasia tentang Ban Lian Hwe Kwei tersiar di kalangan Kang O. Mereka yang mengikuti aku itu semuanya pemimpin-pemimpin dari partai silat yang terkenal pada dewasa ini dan memiliki ilmu silat yang sangat tinggi. Kita berdua tak dapat melawan mereka. Di belakangku, di samping Soe Penghi dan Teng Li dari partai Swatsan Jago-jago silat dari Hoasan dan Teng Li dari partai Siatsan Jago-jago silat dar tai silat lainnya pun mungkin sudah berada di pegunungan ini. Jika aku tidak masuk partai Tian Liyong, kita ti kian suseng tak dapat melawan mereka. Jadinya susah payah kita menjaga Ban Lian Hwe Kwei selama 15 tahun sia-sia belaka kata Ciu Kong Liang dengan Mas Gul. Tetapi sebelumnya aku menjadi anggota partai Tian Liyong. Soe Penghai telah menjamin bahwa setelah kita tangkap Ban Lian Hwe Kwei, hak mengaturnya masih tetap di dalam tangan kita, kata si Tian Hou. Tetapi hati orang sukar di selami. Apakah kau kira urusan ini hanya dapat diatur begitu saja tegur Ciu Kong Liang? Ucapan terakhir dari Ciu Kong Liang dapat didengar Soe Penghai yang segera berkata, Aku telah hidup lebih dari setengah abad, tetapi aku belum pernah salah janji atau melanggar sumpah. Aku harap kau jangan ragu-ragu terhadap janjiku. Betul kata si Tian Hou kepada saudara angkatnya lagi. Soe Chong Piao Piao, pemimpin partai, lebih hargai orang-orang yang berbakat daripada harta benda. Dia tak akan menilap kita, lalu dengan air matu berlinang ia membujuk Ciu Kong Liang. Kita berdua sudah menjadi saudara, bahkan melebih saudara kandung. Aku pun minta kau menggabungkan diri menjadi anggota partai Tian Liyong. Ciu Kong Liang berpikir, rupanya sedang mempertimbangkan usul itu. Tetapi Soe Penghai berkata, Aku si tua bangka pernah dengar Ciu Heng. Jika Ciu Heng suka menggabungkan diri ke dalam partai Tian Liyong, Aku segera memerintahkan semua cabang-cabang partai Tian Liyong membuat pesta merayakan peristiwa yang mengembirakan ini. Kio Goan Hoat menyambung, Ciu Heng tak usah banyak pikir banyak jago-jago silat yang sekarang tidak menggabungkan diri ke dalam suatu partai silat. Sering-sering diperlakukan sewenang-wenang oleh sembilan partai silat yang terkenal. Soe Pia Wu T.O.U membentuk partai Tian Liyong bukan dengan maksud mengangkat diri atau mencari nama, Tetapi untuk membela jago-jago silat yang terombang ambing. Ciu Heng yang telah lama berkecimpungan di kalangan Keng O.U pasti telah mengalami perlakuan yang menjemukan itu, bukan? Ciu Kong Liyong masih bersikap ragu-ragu. Soe Penghai berkata, Jika Ciu Heng kini masih belum dapat mengambil keputusan, Tunggu nanti setelah kita berhasil menangkap Ban Liyan HWEKWI, Ciu Heng dapat mempertimbangkan lagi untuk mengambil keputusan. Ciu Kong Liyong mengangguk dan menjawab, Baiklah sekarang yang penting ialah menangkap Ban Liyan HWEKWI, Menurut pengalamanku selama 15 tahun-tahun, kura sakti itu sangat tajam perasaannya. Aku khawatir dia telah mendapat firasat, dan tak akan keluar. Peringatannya itu berhasil menghentikan perakapan, dan semua mati ditujukan kepada Ciu Kong Liyong. Ia berdehem dua kalp, dan segera suasana menjadi sunyi senyap iagi. Si Tian Hou yang mengetahui habis watak saudara angkatnya, Dan karena khawatir orang lain salah paham, Segera berkata kepada semua orang, Karena saudara angkatku belum menjadi anggota Tian Liyong, Aku setelah memperoleh persetujuannya Soe Piao Piao, dan juga Kedua pemimpin Partai Hwasan dan Swatsan, Masih menjadi pemimpin dalam usaha menangkap Ban Liyan HWEKWI. Betul kata Soe Heng Hai. Aku kira Tu Heng dan Teng Heng pun masih ingat janji untuk menuruti petunjuk si Tian Hou. Kedua pemimpin partai itu tidak menjawabnya, Mereka hanya mengawasi sikap si Tian Hou terhadap Ciu Kong Liyong. Ciu Kong Liyong cabut pedangnya dan dengan suara agak keras berkata, Kalian boleh peraya kepadaku, dan aku segera memimpin kalian ke Lobang Ban Liyan HWEKWI. Tu Hwe Seng berkata, seorang laki-laki sekali keluarkan omongannya tidak akan ditarik kembali dalam urusan menangkap Ban Liyan HWEKWI ini, kau masih tetap menjadi pemimpin. Si Tian Hou menjenguk ke bawah dan berkata, Menurut penyelidikanku selama beberapa hari belakangan ini, jago-jago silat yang telah datang ke pegunungan ini bukan terbatas dari orang-orangnya. Partai Hwasan dan Swatsan Aku Taksir sudah datang juga orang-orang dari lima partai silat lainnya, dan mereka mungkin sedang bersembunyi mengintai gerak-gerik dan jejaku, mungkin juga mereka sudah pasang perangkapu untuk menjebak aku dan merampas Ban Liyan HWEKWI, kita telah berjanji juga bahwa setelah Ban Liyan HWEKWI ditangkap, kita harus mengadu ilmu silat untuk menetapkan hak penilik dari kura sakti itu. Tetapi jika kita menjadi letih setelah bertarung bukankah usaha atau jerih payah kita sia-sia belaka? Tue E. Seng mengerutkan kening dan berkata, Ya, soal itu kita harus rundingkan. Tidak usah Teng Li memotong. Perjanjian semula kita harus laksanakan, tak dapat dirubah. Si Tian Hou naik darah, ia membentak, Kau betul orang-orang yang tidak dapat peraya orang. Jika mengetahui ada bahaya menunggu, mengapa kita harus bertindak sembrono? Kau mempunyai siasat apakah untuk menghindarkan bokongan Teng Li yang wataknya berangasan dan sembrono? Menurut pendapatku, kata si Tian Hou, Mengadu silat untuk menetapkan hak milik atas kura-kura sakti itu kita dapat undurkan beberapa hari. Sekarang kita semuanya harus berserikat untuk menghadapi musuh. Tue E. Seng dan Teng Li mengetahui bahwa siasat itu hanya menguntungkan partai Tian Liyong. Akan tetapi pada ketika itu mereka tidak mempunyai lain daya, dan siasatnya si Tian Hou dapat dianggap yang terbaik pada ketika itu. Mereka segera setujui usulnya si Tian Hou, dengan persetujuan kedua pemimpin itu. Tikian Seng menjadi reda'a, dan ia yakin dengan berserikat, musuh yang akan menyergap akan digempur. Ia tersenyum dan berkata, jika kedua pemimpin dapat melihat faedahnya siasatku, aku pun berterima kasih. Lalu ia tegur Tiu Kong Liang. To'ako, apakah semua barang untuk menangkap banlian HWEKWI telah disiapkan? Semuanya sudah siap sedia jawab Tiu Kong Liang. Si Tian Hou menghadapi Tue E. Seng dan memberikan petunjuk, Tuheng, harap kau ajak suteemu menjaga sebelah kiri. Lembah yang sempit dan curam ini meskipun sukar dicapai, akan tetapi aku khawatir kita diserang oleh para jago-jago silat dari partai lain. Tue E. Seng segera mengajak Tui Kang pergi ke sebelah kiri dari lereng gunung yang curam itu, dan berhenti lebih kurang 15 di pajauhnya. Ia berpikir lembah yang sempit dan curam ini dilingkari oleh semak belukar yang lebat sekali, meskipun di waktu siang hari, kita tak dapat melihat orang yang bersembunyi di antara semak belukar ini. Untuk keselamatan lebih baik aku menyelidiki dulu. Lalu ia berbisik kepada Tui Kang dan memberitahukan pendapatnya tentang semak belukar yang lebat itu, dan maksudnya untuk menyelidiki apakah ada orang lain yang sedang bersembunyi. Menangkap Kura Sakti dengan siasat yang cerdik dengan cepat Teng Li juga telah tiba di lembah yang sempit itu. Meskipun ia telah berkali-kali diejek, akan tetapi ia harus mentaati janjinya, jika Kura Sakti tidak melalui jalan ini, apa gunanya kita menyelidiki dan memeriksa tempat ini kata ia kepada Tui E. Seng dengan suara keras. Betul juga. Mungkin si Tianhou sengaja mempersulit kita, kata Tui E. Seng. Lembah yang sempit ini lebih dari 10 li panjangnya, si Tianhou menjelaskan goa-goa di sepanjang lereng gunung yang curam jumlahnya banyak sekali dan sukar dihitung, jika ada musuh yang bersembunyi di dalam goa-goa tersebut, kita pun sukar mengetahuinya. Lagi pula tempat bersembunyinya Ban Lian Hwe Kwe itu berpindah-pindah. Dia hanya keluar 7 atau 8 kali dalam setahun. Aku telah mengintai di puncak Ngkau Hou Leng ini selama 15 tahun, dan setelah menyelidiki dengan tekun dan bersusah payah, aku baru saja mengetahui jalan yang suka dilalui dan tempat-tempat persembunyiannya. Oleh karena itu, aku minta kalian menuruti petunjukku, jangan mengambil tindakan sendiri. Teguran itu sukar ditelan oleh Tui E. Seng dan Teng Li. Sambil menyeringai Tui E. Seng berkata, kami dari Partai Hwasan selalu menuruti petunjukmu apa yang kami harus perbuat sekarang? Si Tianhou menyuruhnya ambil jalan ke jurusan selatan, Tui E. Seng bersama Tui E. Seng lalu menuju ke arah selatan. Tetapi ia ditahan lagi oleh si Tianhou yang berkata, Tuheng, berhenti. Aku masih ada pesan. Dengan mendongkol Tui E. Seng berhentikan tindakannya dan di dalam hatinya ia memaki, anak sambal. Nanti jika Kura Sakti sudah tertangkap, kau akan rasai hajaranku. Jika Banlian Hwe Kwei sudah keluar dari satu abangnya, kata si Tianhou, jangan coba-coba menangkap Kura Sakti itu, dan jangan membantu aku menangkapnya, tetapi kalian harus menjaga musuh yang akan menyerang kita. Setelah Kura Sakti itu tertangkap, aku tentu memberitahukan Kak Yan. Tanda petik. Lalu ia menoleh ke arah Tengli, dan memberi petunjuk, Teng Heng, harap bahwa Suteemu menjaga di dekat tikungan, dan tahan siapa saja yang hendak melewati.